Bunga Edelweiss 5.900 sampai 9.800 kaki, di atas permukaan laut. Adapun keistimewaan dari bunga ini, yaitu ekstrak dari bunga Edelweiss dapat dijadikan sebagai obat dari peradaban kuno untuk mengatasi berbagai penyakit seperti Diare, dysentery, TBC dan diphteri. Karena bunga ini memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak, yaitu antimikroba yang dapat membunuh jamur dan bakteri dan memiliki sifat anti-inflamasi atau radang. Ekstrak dari bunga ini juga memiliki sifat pelindung yang sangat baik bagi keremajaan sel-sel dalam kulit dan melindungi kulit agar tetap kelihatan muda dan segar dengan menghancurkan radikal bebas yang berbahaya bagi kesehatan kulit. Tanaman ini juga bisa dijadikan teh yang dapat mengobati sirkulasi yang buruk, batuk, diphteri dan kanker payudara. Bisa juga dijadikan salak sebagai pelindung untuk kulit dari sinar UV, meredakan rasa sakit karena rematik, dan menyembuhkan luka. Sejarah Bunga Edelweiss Menurut sejarah, bunga Edelweiss pertama kali ditemukan oleh naturalis asal Jerman bernama Geokar Reinhardt pada tahun 1819 di Lereng Gulung Gede, kemudian diteliti lebih lanjut oleh botanis asal Jerman lainnya bernama Carheinrichskult. Tanaman ini pernah dijadikan gambar pada perangkau oleh pos Indonesia pada tahun 2003. Julukan bunga abadi diberikan karena adanya hormon yang bisa mencegah kerontokan pada bunga. Tanaman ini juga pernah dijadikan sebuah lagu pada film The Sound of Music pada tahun 1965. Berikut adalah fakta-fakta tentang bunga Edelweiss. Bunga Edelweiss menjadi terancam karena julukan bunga abadi. Bunga Edelweiss biasa berbunga saat musim hujan telah berakhir, biasanya pada bulan April hingga September. Bunga Edelweiss biasanya tumbuh di tempat dengan ketinggian sekitar 1.800 meter, juga tergantung dengan suhu udara dan kelembapan di ketinggian tersebut. Bunga Edelweiss dijadikan bunga nasional negara Austria. Bunga Edelweiss yang dimaksud adalah bunga Leontopodium alpinum. Dulu ada banyak pos pendakian yang meraih di atas para pendamping. Gunanya untuk menemukan bunga Edelweiss di dalam tasnya. Dan sanksi yang diberikan bagi yang ketahuan membawa tanaman tersebut adalah dia harus menyimpan kembali bunga tersebut ke posisi semula. Tapi sepertinya pos yang melakukan kegiatan tersebut sudah jarang kita temukan. Pohon Edelweiss tumbuh rata-rata hanya setinggi 8 meter untuk gunung-gunung di Jawa. Nama bunga Edelweiss, nama umumnya berasal dari kata Jerman yaitu, Edelweiss dari gabungan edel yang berarti mulia dan weiss yang berarti putih. Nama ilmiahnya adalah latinisation dari Leontopodium Yunani atau cakarsinya. Nama ilmiah pertama untuk Leontopodium alpinum yang saya diterbitkan sesuai dengan nomenklatur binomial saat ini genapalium alpinum dalam edisi pertama, 1753, dari Species Plantarum Linas. Sejak 1822, Cassini, Leontopodium telah tidak lagi dianggap bagian dari genus genapalium, tapi diklasifikasikan sebagai genus yang berbeda dalam suku genapalie. Pada tahun 2003, Leontopodium alpinum itu kembali diklasifikasikan sebagai subspesies dari Leontopodium nifale. Dengan demikian, Alpine Edelweiss saat ini diakui sebagai yang dibagi menjadi dua subspesies. Sebelum meninggalkan channel asal ada ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berkomentar, atau silakan bagikan. Sekian dan sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan sampai jumpa di video berikutnya.